Intro Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan Hari ini saya mau ngasih tau sesuatu ya gan Kalau saya baru aja beli sebuah barang untuk kecoak Madagaskar Sayagan Nah bendanya itu apa? Ini gan, saya kasih lihat gan Saya beli kontainer box warna hitam, ini ukuran 90 liter gan Kalau lebarnya ini sekitar 50 cm Kalau di bagian sini ya lebarnya sekitar 40 cm-an lah Ini saya gunakan untuk menggantikan kandang kecoak Madagaskar Sayang sebelumnya Yang saya lihat tuh terlalu sempit Nah, untuk perubahan yang saya lakukan itu sebenarnya sedikit aja ya gan Yang pertama tuh saya kasih lubang udara ini Saya lubangin, habis itu saya kasih jaring biar kecoak Madagaskar yang gak keluar Karena kalau kecoak Madagaskar itu bisa memanjat ya gan Beda sama kecoak Dubia Ini saya kasih udara biar ada nafas Ada di 3 titik sini gan Dan juga di bagian atasnya tuh saya kasih selotip kertas gan Karena tutup kandangnya ini Saya rasa tuh kurang rapet gan Jadi saya kasih ini biar dia lebih kuat aja Lebih gak gampang masuk lubang udaranya dari sebelah sini gan Biar rapet gitu loh Kalau untuk di dalamnya, ini udah saya isiin tray telur Saya sekat-sekat menggunakan kerdus gini gan Ya biar semakin banyak space Dan disini sudah saya kasih semacam kotak plastik gitu Ini saya jadikan jadi alas buat tempat minum yang biasa untuk ayam itu Saya taruh sini sekaligus Saya taruh juga tempat makanannya gan Biar kecoaknya tuh bisa makan di sebelah sini Nah untuk harga kotak plastiknya ini Saya beli sekitar 160 ribuan laganya Lumayan murah lah Saya sengaja beli yang hitam Karena kan namanya kecoak itu biasanya gak terlalu suka sih sama cahaya Nah sekarang ayo kita coba pindahkan kecoak Madagaskar Biar dia bisa hidup lebih nyaman gan Ini dia kandang kecoak Madagaskar nya yang sebelumnya gan Tuh Dari ukuran beda jauh kan Nih Makanya coba saya ganti ini aja Setengahnya aja gak ada gan tuh Mungkin Satu per tiganya lah dari kandang ini Sekarang kita lihat Di dalamnya kecoaknya tuh sebanyak apa ya Tuh Nih kan Udah terlalu overload kan Tuh Saya sengaja gunakan jaring ini biar kecoaknya tuh gak lepas sih gan Nah Ini kita simpan Nanti kita taruh sebagai alas nanti Sebelah sini nanti kalau udah selesai Ayo kita pindahkan gan Tapi pastikan dulu kotorannya juga gak ikut ya Kita pindahkan aja gan Tinggal kita taruh-taruh gini Nanti dia pindah sendiri kok Tuh Emang pertumbuhan kecoak sama degaskar telet gan Sebentar aja udah sebanyak ini Ini ukuran dewasanya gan Nih Ini yang betina Yang betina Ini yang jantan Tapi yang jantan ini bukan yang dewasa ya Betina semua nih gan Ntar Saya cari yang jantan dulu coba yang besar ya Nah ini yang jantan gan Tuh Kalau dilihat Yang betina itu gak ada tanduknya Yang jantan itu ada tanduknya Tuh Ini babynya gan Nih Kalau ini baru lahir nih Susah gesit Yang udah sekarang kita Kita ambil tri yang ketiga Terlalu overload kandangnya nih Saya mau nyari yang paling besar gan Nih gan Ini ukuran maksimal kecoak madagaskar gan Mungkin sekitar 7 cm lah Sampai 8 cm Besar banget ya Ada yang warna hitam juga Tapi sebenernya menurut saya nih Kecoak madagaskar nih Seperti paduan kecoak Sama kumbang sih gan Sudah yang lepas Karena dari badannya tuh keras banget kan Ini sih kalau untuk sekarang Saya cuma Keliar aja ya Tapi juga saya kasih makan Ke safana monitor saya sih gan Tapi nanti kalau udah semakin banyak Ya mau coba saya jual lah Karena ini juga bisa pakan Kayak ikan arwana gitu Bisa juga kok makan ini Ikan arwana Ikan predator tuh Bisa dikasih madagaskar gan Nih biar Saking ganasnya ya Trenya sampai dimakan ini gan Nah tempat minumnya Sekarang kita pindahkan Kesini Ini sekarang kita tinggal Ngambil sisanya aja Nah sekarang Sudah selesai Saya pindahin Nah saya mau ngasih Makanan dulu gan Saya menggunakan sentrat Ini sentratnya yang halus aja Kita taburi disini aja Biar dia makan Sekarang kita tutup Biar nggak luar Nah yang terakhir Kita kasih kapur ajaib Biar nggak ada semut yang Kekandan ini Taruh di bagian bawahnya aja gan Sekarang saya mau bersih-bersih dulu Sama bersihin kandang ini Lumayan lah gan Kandangnya bisa dipakai lagi Oke gan Tadi tuh video Proses saya memindahkan Kecoak madagaskar saya Ke kandang kontainer yang lebih besar Ya Kalau saya sih Harapannya simple aja gan Biar kecoaknya itu cepat Beranak Biar bisa saya kasih Pakan hewan-hewan saya Dan saya juga mau nyoba Jual gan Karena Kecoak madagaskar itu Juga bisa Sebagai pakan reptil Pakan Ikan predator Ikan arwana tuh Juga bisa sih gan Ya kalau agan Suka sama video ini Jangan lupa like Dan juga subscribe Nantikan video terbaru saya Tentang hewan Karena saya upload Video sawan setiap hari Jumat Kalau agan ada pertanyaan Tentang hewan yang saya priara Langsung aja komen di bawah Sekian dari saya Dan hewan-hewan saya Salam hewan lestarigan Jangan lupa like